Pokoknya nanti kalian bisa ngeliat video gue sama mobil gue sama mobil BMW G20 ini Kita akan drifting disini Oke guys, welcome back to my channel Setelah sekian lama gue gak bikin konten Ya lumayan gue lagi agak sedikit hektik Tapi kenapa sih gue lagi gak bikin konten Gue bakal bahas di video kali ini ya Kesempatan kali ini gue bakal bahas apa sih yang lagi gue ribetin Mungkin buat sebagian temen-temen yang ikutin vlog gue Eh ikutin instagram gue pasti udah tau lah kurang lebihnya Tapi kali ini gue mau nunjukin ke kalian di youtube nih Apa sih yang lagi gue ribetin Dan gue juga bakal sedikit komentar tentang mobil yang sedang gue pake saat ini Thanks to BMW karena gue dipinjemin BMW G20 G20 320i yang Ini bener-bener bikin gue surprise Gimana kelanjutannya nanti gue akan ceritain ya Sampainya gue disana Kita otw dulu Seperti yang tadi gue bilang gue lagi jalan ke satu tempat Mungkin ada beberapa temen-temen yang udah pernah ngeliat Salah satu di video gue pada saat mobil gue kebakar Tempatnya disini Nah ini gue akan tunjukin ke kalian Inilah sirkuit yang lagi gue bangun buat drifting Kalau kalian lihat disini areanya cukup gede Disitu ada tembok Tembok, tembok Nah ini juga tembok Ini juga baru selesai ditembokin Karena setelah ditembokin ini Ini ada dua pintu masuk Ini pintu satu Sebelah situ nanti ada pintu dua Dan yang terakhir disitu sebelah situ ada pintu tiga Buat emergency exit Di sebelah situ Areanya gak terlalu gede Gede banget Tapi untuk kita mulai drifting Itu bakal seru banget Aspalnya juga baru di aspal Masih ada pasir-pasir ya Ya setidaknya kita punya satu tempat Buat belajar Nah kalau kalian lihat disini temboknya Pasti akan bertanya Bang kok lo tipis banget sih bikin temboknya Ini memang tipis sih Tapi di dalam ini semuanya kekuatannya Apa Besinya ini nih Ini perempat jari gue ada semua nih Perempat jari perempat jari Jadi ini bakal sangat kuat Kalau buat nabrak Kalau amit-amit sampai ada tabrakan Ini walaupun juga belum jadi Nanti kita bakal chat juga So ini gue lagi jalan mengitari guys Lagi jalan mengitari Hari ini gue kesini Nah tempat ini sementara ini tuh Udah jadi ya Maksudnya secat di aspalnya udah jadi Ini kalau kalian lihat bekas kit Bannya ini Ini bekas kit ban Pada saat gue kemarin nyobain Track disini Ini kontur aspalnya Dan ini bakal seru banget Jadi kalau misalnya banyak yang nanya kemarin Ya ini gue lagi sibuk ngurusin ini Karena banyak banget yang harus diurusin Gak cuman aspalnya Gak cuman temboknya Even drainasenya pun juga kita pikirkan Nah ini gue kasih lihat ke kalian ya Ini gue jalan ke ujung Jadi memang ini aspalnya kalau lo lihat Ini agak miring Supaya nanti kalau hujan Ataupun ada air Dia akan kebuang ke saluran drainase disini nih Ini terlalu akan dibobok likit Jadi kayak gitu tuh dibawah sini Oke Nah lalu Sebenarnya disini tuh masih ada space Ya dari sini Sampai ke titik tiang Karena dibelakangnya itu buat akses orang keluar Ini tuh buat apa sih Ini tuh space disini Ini gue sediakan nanti buat tribun Tribunnya cukup lumayan panjang banget nih Sampai sebelah situ Jadi itu buat tribun Kalau misalnya kita mau bikin event Pasti banyak yang nanya Bang eventnya kapan? Wah Itu pertanyaan yang menarik sih Event ini Yang pertama paling deket Yang akan gue lakukan adalah Soft openingnya sirkuit ini Gue akan ngundang semua teman-teman drifter Untuk ikutan nyobain disini Di acara Nggak Bebu Drift Kalau kalian pernah ingat dulu Gue pernah bikin acara namanya Nggak Bebu Drift Nah sekarang kita mau bikin lagi Lalu apa yang menariknya Di sirkuit ini menurut gue Banyak banget Antara lain adalah Sirkuit yang Punya tingkat kemiringan ya Maksudnya abis inisiasi itu Punya tingkat kemiringan Gue akan jalan ke sana Jadi kalau dilihat ya Nah ini tuh sebenarnya dulu Pada saat Karawaci itu Di sirkuit Karawaci itu Ada gravel sebelah situ Ada gravel ya Nah disini kalian bisa ngeliat nih Ini miring Ini lumayan miring Dan ini kerupnya juga masih ada Gue sama sekali Tidak ngerubah bentuk kerupnya Disini lagi ada kita persiapan kelas Ini nih Ini kerupnya masih ada Kalian bisa lihat disini kerupnya Baru aja gue cat warna merah putih Biar nanti bagus Di bagian sini pun Di cone block yang ini Ini kan gue sebutnya island ya Ada island disini Yang nggak bakal dipakai drifting Ini nanti bakal dipakai mungkin buat Tribun VVIP Ataupun buat pedok Yang VVIP Nah ini tingkatnya Tingkat kemiringannya juga lumayan Gue turunin deh Nah ini gue taruh handphone gue Liatan nggak? Lumayan miring Ini kerupnya nih Emang masih belum selesai 100% Tapi ini akan segera kita selesaikan Karena udah house event Nah itu startingnya tuh bisa dari ujung situ Ini menarik juga nih Gue jalan mengelilingi Lumayan nih Siang-siang gini panas-panas Oke Nah ini nanti tempat inisiasinya Sayangnya disini ada Ada apa namanya Ada Ada Gerbang Kalau gerbangnya bisa dimundurin dikit Sebenarnya bakal lebih seru banget Karena sebenarnya masih ada kerup di sebelah sini Tuh kalau kalian lihat di sebelah sini Masih ada kerupnya Cuman udah nggak kepake juga sih Kerupnya sebenarnya disini Tuh nyambung kesini nih Ini tuh kerup Cuman nggak kita pake Nah ini juga nih kerup Masih belum terlalu rapi Tapi nanti akan coba segera dirapikan Kita bisa starting di tulisan situ Nah inilah point of view-nya disini Ini track-nya Inisiasi disini Sama gue nggak tau ini ada orang ngapain lewat sini Harusnya sih nggak bisa keluar lewat situ Jadi ya dia sotoy aja Nah seperti yang gue bilang tadi Gue akan ngebahas sedikit tentang BMW G20 320 ini Jadi yang menariknya G20 320 ini tuh udah ada LSD-nya Jadi bisa dipake drifting Nah ya kan Pokoknya nanti kalian bisa ngeliat video Gue sama mobil gue Sama mobil BMW G20 ini Kita akan drifting disini Pokoknya terima kasih buat BMW Indonesia Karena sudah men-support Oke Gue liat disitu Lagi ada Sepertinya seru sekali Ya sangat seru Jadi ini island ya guys Ini disini island tengah-tengahnya guys Nah balik lagi tadi Buat ngomongin G20 320 Mobil yang menurut gue Tadinya gue pikir ini adalah mobil yang Dengan power terendah Tapi karena suspensinya yang super enak Ya gue gak bilang keras Mobil ini sangat empuk Bahkan menurut gue ini Suspensinya bener-bener empuk Kalau buat dipake daily tuh Ini daily beater banget sih Sumpah Tapi yang gue suka tuh disini ada LSD-nya Jadi bisa bermain-main Mending kalian liat deh video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke gue rasa kali ini video vlog gue segitu dulu ya Buat temen-temen nanti yang nonton Nanti kita akan bikin event Tapi karena eventnya belum boleh ada penonton Jadi gue pasti akan live streaming Nanti live streamingnya ada di channel YouTube Media 99XAR Media Kalau kejuaraan-kejuaraan Jadi kalian make sure kalian subscribe Semuanya kalian gak ketinggalan Kejuaraan-kejuaraan kita Acara-acara kita Oke guys Segitu dulu video gue kali ini Terima kasih banyak sudah menonton! Dan gak bosan-bosan gue ingetin Menurut tetaplah berhati-hati di dalam bergenara Dan Adios! Terima kasih telah menonton!